kenapa ya orang-orang kalau beli hape yang kayak gininya itu jarang dibuka kayak keliatan banget gitu baru belinya kalau saya langsung keliatnya karena uh enak gitu loh oh ya btw ini itu lagi tes kenapa disini ada tripod karena saya sedang mencoba record jadi kita coba nah seperti ini pada intinya lebih suka kayak gini unboxing karena tapi gak bisa duduk masalahnya mah yo what's up I'm Rizky VF and welcome to my video ya setelah sekian lama akhirnya apaan ya ya di video beberapa video sebelumnya saya pernah unboxing Realme 5 juga kemudian vlog yang Realme 5 yang gue beli lagi ya yang saya beli lagi dan ini saya sudah diamkan sekitar 20 harian gitu dan gak 20 hari saya pesannya itu tanggal 4 kemudian nyampainya itu tanggal 7 berarti sekarang tanggal 23 15 harian kenapa didiemin tadinya itu mau dijual tetapi ternyata gak ada yang mau membeli senilai 1,999 ya 2 juta gak ada yang mau beli ketika saya taruh harga 1,7 aja banyak tapi kebanyakan di Jogja di Surabaya bahkan Kalimantan dan saya tolak karena jauh-jauh gitu ya karunya kasihan dan ini seperti yang kalian tahu ini tuh bukan warna biru tetapi warna ungu ungu kristal variannya masih sama kayak di video sebelumnya atau di unboxing Realme sebelumnya masih 3 per 6 dan masih sama ini masih 0 dp dan bulan sekarang mau bayar makanya saya putuskan untuk unboxing ya lagian dp nya cuma 0 kenapa saya unboxing dan ternyata setiap sebulan lebih saya memakai Realme curhat dulu ya memakai Realme 5 sebelumnya ini bukan sponsor dari Aminev atau di Kuka bukan ini tuh hasil dari ketika saya memakai Realme saya pergi ke Aminev gitu kan huhuh ke Aminev di Jakarta ada video vloggingnya di video channel saya gak di pojok kanan atas kenapa? karena ya ada di channel saya aja silahkan cek dan terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah lalu menonton per bulannya tuh piusnya tuh 11 ribu ke atas gitu ya dan itu artinya 11 dolar ke atas gitu ya dan sekarang sudah gajian dan sekarang kita akan unboxing tanpa mendung lama lagi ini sudah 2 menit dan mari kita unboxing tadinya tuh mau ayo dibuka ala-ala Wisnu Gumoro gitu ya tetapi ya tidak memungkinkan lightingnya kurang ini sudah resmi mau di unboxing jadi tidak akan dijual jadi saya daripada ngejual 1,7 atau rugi 200 ribu baru mending saya jual pas bekas aja gitu ya saya selalu jual bekas tapi masih laku gitu Redmi Note 7 aja saya jual belinya tuh 27 saya jual 2 juta akan 700 ribu ruginya tapi lumayan oh my god aduh itu ada yang bangunan lagi oke ini tampilan depannya pasti sudah pada tau ya karena Realme 5 itu lumayan booming ketika rilisnya dan ini kedua kalinya saya unboxing setelah dipikir-pikir saya ngerasa dezapu kenapa? karena ini mirip Redmi 5 Plus pada jaman 2018 gitu ini segel katanya jangan terima kalau segel rusak tapi terimalah apa adanya anjay garing ini warna ungu jadi sama kayak Redmi 5 Plus ketika di 2018 saya beli 2 kali tapi itu dijual oke welcome to Realme family selamat datang di keluarga Realme Realme aja punya keluarga kamu kapan? kenapa saya excited gini unboxingnya? karena ini kedua kalinya oh kebalik kedua kalinya dan gak ada siapapun di rumahnya dan jujur mengingat hal ini kemalingan ingat jadi kejadian kemalingan gak ada orang ini buku panduan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansinya ada di kartu jaminan jadi jangan dibuang ini cache nya normal sekitar apa hard cache ala-ala jelly gitu kenapa kartu garansi ada di kartu jaminan karena ini tuh udah ada iminya udah nempel nah jadi untuk di daerah Bandung tuh di daerah bukan di B.E.C B.E.C Xiaomi Pajajarang samping Gour Pajajarang Bandung Realme ini service center di ya jalan penjajaran di Cicendo saya gak tau itu dimana ya intinya itulah ya sudah ini kalau di pikir-pikir jadi sedikit nah udah buku panduan cache ya seperti biasa gitu kan ini aja panduan dan cache HP-nya ini punya feeling bakal jatuh jadi gini aja HP-nya kita simpan dulu dan ini saya tidak akan unboxing karena saya kan sudah punya Realme 5-nya gitu kan jadi ini gak akan dibuka atau dicopot kayak di ini ini masih micro USB pasti tau lah outputnya 2A atau buka yang ini ya karena ya sudah ada lah dan ini HP-nya aduh kayak ngerasain apa gitu ya ini udah ngeliat HP ini dan ngeliat lagi gitu kan dan ini di record video ini di record mau pakai Realme 5 ya jadi sepenuhnya akan di edit juga dan kita lihat bagian belakang Sony pertama kali punya HP warna ungu gitu ya kembar lagi sama yang biru biasanya warna hitam black jadi biasa aja gitu ya kalau ini biasa aja nya tuh kayak piling akan jatuh soalnya licin oh my god ini ungu nya gak terlalu jelas ya gak kayak digambar gak ada gambar tapi itu warna biru kita keletek kenapa ya orang-orang kalau beli HP yang kayak gininya itu jarang dibuka kayak keliatan banget gitu baru belinya kalau saya langsung keletek karena enak gitu loh ya karena unboxing ke youtube kan wajibnya dikletek meskipun ada tandanya wuuu realme nya warna ungunya itu kayak berlian kristal ya emang kristal ungu ya ya seperti itu ini 12MP wide nya 8MP makro dan depth nya 2MP hahaha udah tau sekarang sedangkan depannya 13MP untuk selfie kamera ini kayak ada kotor gitu kita hidupkan untuk yang pertama kalinya udah ada anti gores jadi sekitar 6,5 inci anti gores oh bukan tempered glass tapi ya anti gores bukan tempered glass oh realme inilah aku realme untuk ininya ya desainnya masih keliatan mirip Xiaomi sebenarnya cuman bedanya ini kayak gini kalau Xiaomi kan kayak gini ininya sama 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 gak ada ininya ini bagian sampingnya kenapa saya baru unboxing sekarang buat yang masih bertanya-tanya tadinya tuh emang mau dijual sekitar 2 juta gitu ya tapi ketika orang-orang gak ada yang mau beli dan kemudian daripada dijual 1,5 atau 1,7 mending dipakai dulu gitu kan nanti dijualnya di lain hari di bawah 1,8 juga gak apa-apa yang penting udah dipakai dulu lah gitu dan sekarang bulan ini mau bayar gitu daripada didieman bayar iya dan dipakai gitu kan oke kita setting dulu ya jangan dulu ngomong fingerprint eh bukan fingerprint face unlock eh langsung kalau gak juga gak apa-apa yang penting udah dapet hahai ini tuh set as new phone atau import dari old phone ini tuh sebenarnya mau nyoba fitur dari clone ini ya apakah bakalan berpindah atau menjadi 2 akun sekaligus hanya saja sekarang realme nya lagi dipakai gitu kita coba ya semua aja jadi ya ternyata untuk proses cloning nya itu kita bisa milih ya dari misalkan dari realme 5 yang saya yang dulu sekarang mau dipindahin data-datanya ke yang ungu ini bisa dipilih mau kontak message music dokumen dan yang paling banyaknya itu apps data ya apps sama apps data kemudian kalau saya di music sama itu doang jadi ini lagi proses sekitar 19 menit ya ini sudah di setting tadi nah clone successfully experience your new phone now aduh ada permain ya sudah di clone dari yang blue ke yang ungu disini ada beberapa yang saya pindahkan 37 aplikasi sudah di transfer call of duty game ya jelas lah terus WA yang kayak gitu ada saw juga udah di kita lihat ini color OS berapa ayo tebak oke color OS 6 start experiencing kita mulai pengalaman baru jadi keenakan atau kemudahan dari realme ketika punya 2 hp gitu ya atau mau dari hp sebelumnya bisa tapi kalau dari android lain saya belum mencoba sedangkan ini baru pertama kali juga dari realme dan dari xiaomi gak pernah ada fitur ini ini realme terus tadi juga ada iphone bisa tapi belum dicoba nah ininya bagaimana settingannya ini mirip sama yang di blue saya sudah gak pernah pakai shortcut apapun jadi hanya kameranya saja kameranya saja untuk mencoba bagaimana kualitas kameranya ya maksudnya harus dites kan sudah di pernah ada di video curhat gadget yang ada di channel saya jadi silahkan di cek saja nah ini anim bahaya ya ini tuh ada anim untuk ultra wide angle nya suka gini ya hasilnya pasti bagus ini 8 megapixel ini sedangkan untuk makronya hanya bisa berfungsi kalau kayak gini nah kalau kayak gini ultra makronya ada disini kalau mau ultra makro seperti itu saya tidak akan membahas kameranya soalnya ini sudah bagus menurut saya karena kamera depannya juga bagus ini kayak deja vu sumpah sumpah deja vu ketika unboxing ini mirip bajunya ini hanya saja beda ya seperti itu ini wide angle karena 13 megapixel dan kita cek ini menunya sama kayak yang di blue ininya sama juga kita lihat datanya ya apakah datanya sama kita buka facebook apakah sudah ke login aduh gak ada internet lupa oke sudah terpasang ke internet dan sim cardnya sudah ada tadi ada beberapa kesalahan password wifi pakai titik lupa lagi kita langsung cek youtube ya jelas loading datanya mati sial banget gue oke belum login berarti ketika di clone si emailnya gak masuk kemudian ke WA oh WA nya masuk pakai data yang itu oke kayaknya dari nol berarti aplikasi aplikasi akun yang kayak facebook instagram credivo jenius itu gak bisa aku laku juga gak bisa datanya aman jadi gak pindah hanya saja whatsapp tadi yang sudah ya yang sudah langsung berpindah jadi otomatis bakal ke logout dari whatsapp sebelumnya kemudian kita cek apalagi ya oh iya kita cek cod aja ya kalau cod ini logout sumpah clone ini rada bahaya dan terbaik tapi kita sekalian gaming gitu ya tes gaming aja gitu soalnya belum pernah kenapa saya memakai realme lebih memakai realme 5 ini karena ini tuh mirip kayak redmi 5 plus gitu ya baterainya awet tapi kualitas si performanya tuh mirip snapdragon 6 636 gitu ya redmi note 5 ya soalnya 660 itu terhadap prime drop ketika saya bermain ke off duty ini hanya saja kalau redmi note 7 itu dijual karena kayak ada bug dari miui nya juga setiap kameranya itu kayak loveline itu ngebug shutter speed nya ngebug kenapa kita curhat si redmi gitu ya yaudah kalau dari 0 gak usah jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya jika kalian suka video ini jangan like comment and subscribe tadinya mencoba untuk clone dari realme yang warna blue kemudian di clone ke realme yang ungu ini variannya sama harganya juga beda 200 tapi harusnya sama ini dijual dengan harga 1,99 sekarang tuh udah turun kadang menjadi 1,8 juga ada di beberapa toko pihak ketiga jika kalian minat silahkan ya sarankan kalau kalian memang budget kepepet tapi punya tabungan ya harusnya ada tabungan gitu ya belilah secatih mungkin lah gitu jangan mau dibodohi penjual ini harganya segini padahal kisarannya sekarang 1,9 kebawah gitu harganya belinya 2,2 juta atau ada yang lebih itu kayak penipuan sebenarnya jadi kesimpulannya jika kalian suka videonya like comment and subscribe nah kita cek dana and I'll see you guys in the next video jadi datanya gak ke clone ya kecuali WA doang seperti keamanan di WA masih kurang so bye